Hai kajian fatul bari ya kita boladab bab ke-31 ya beberapa babnya beberapa bab tentang tetangga tentang bertetangga itunya di di dalam Islam berarti nya Islam mengatur tentang adab aturan itulahnya adab aturan bertetangga dimana hal ini kan tanpa sebelum ada atau tanpa agama pun ya pasti semuanya memerlukan itu adab atau aturan bertetangga mulai dari bab 28nya kita mau review dulu sedikit nih ya bab-babnya ini rangkaian bab tentang bertetangga mulai dari bab 28 nah dimana di bab 28 ini Imam Bukhari memasukkan ayat surat Andisa 36 yang didalamnya itu ada perintah yang ada perintah artinya langsungnya berupa ayat Al-Quran perintah tentang intinya perintah untuk apa namanya nya baik baik mungkinnya bahasa kitanya baik di dalam bertetangga Allah hebatnya adalah babul busoti biljar nyebab wasiat perintah dari Allah nya untuk baik dalam bertetangga bab ke-29 bab dosa orang yang tetangganya tidak merasa nyaman tidak merasa aman itu apalagi nya tidak tidak merasa aman tidak merasa nyaman tidak ada kenyamanan ketentraman itunya dengan tetangganya Hai kemudian bab ke-30 jangan mengecilkan arti pemberian tetangga kemudian yang ke-31 nah ini bab ke-31 nya sampai di dalam bab ini ber apa namanya lah tadilah nya baik dalam bertetangga gitu ya itu dikaitkan langsung dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir ini artinya soal ini ya bertetangga itu oleh Allah dimasukkan menjadi bagian dari iman gitu artinya yang baik terhadap tetangga atau baik dalam bertetangga itu bukan dengan ukuran norma ukuran sosial yang bagi orang Islam baik dalam bertetangga itu bagian dari imannya artinya jauh lebih bernilai gitu ya jauh lebih bernilai jadi baik bertetangganya itu itu harus implementasi dari iman yang ada di dalam dirinya yang bukan sekedar berdasarkan adab atau norma kemasyarakatan sosial dan sebagainya lah itunya yang bukan ajaran agama Islam nah yang terakhir nih dalam bab bertetangganya bab sekarang bab ke-32 rangkaian dari bab ke-32 berarti berapa bab ya 5 ya sampai 5 bab nih imam buhori nih membahas tentang adab bertetangga ya karena memang karena memang di bab pertama di bab ke-28 soal bertetangga ini dikukuhkan nanggaplahnya dikukuhkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran bab terakhir nih bab ke-32 ya dari rangkaian bertetangga babu hak fil jiwari fi kurbil abu wab nah bab hak tetangga paling besar lah itunya hak tetangga paling besar adalah yang pintunya paling dekat itulah terjemah harfiahnya atau maksudnya rumah terdekat tetangga terdekat ya hak tetangga itu nyebab hak tetangga itu berdasarkan lahinya berdasarkan rumahnya yang terdekat di dalam bab ini imam al-bukhori hanya memasukkan satu hadis ya hadisnya kita baca dulu ya sangat jelas sebetulnya dari hadisnya punnya menunjukkan demikian jadi hak tetangga terbesar lah itunya yaitu tetangga yang paling dekat rumahnya apa nih bahasanya mungkin demikian lah ya hak paling besar tetangga itu adalah yang rumahnya paling dekat yaitu nya dengan rumah kita anggaplah dari Aisyah semoga Allah meriduinya ia berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga mana yang apa namanya kepada tetangga yang mana kalau aku mau memberi sesuatu yang tetangga yang mana gitunya kalau aku mau memberi sesuatu kola Rasulullah s.a.w menjawab ila akrobihima min kibaban kepada dari keduanya kan dua menyebutnya tadinya kepada yang pintunya lebih dekat ke rumah kamu sekali lagi ini ya ini hadisnya jadi ini babnya adalah hak tetangga itu adalah yang pintunya paling dekat ini terjemah harfiahnya atau hak tetangga paling besar itu adalah yang rumahnya paling dekat nah hadisnya nyadari Aisyah semoga Allah meriduinya ia berkata aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w Wahai Rasulullah sesungguhnya aku memiliki dua tetangga tetangga mana gitulah maksudnya ya kepada yang mana jika aku ingin memberi sesuatu beliau menjawab kepada yang pintunya lebih dekat ke rumah kamu berarti ini kan berdasarkan berdasarkan jarak ya berdasarkan jarak kalau nah nanti di bab ini juga oleh Imam Ibnu Hajar al-Laskolani nih di Mu'at yang disebut tetangga itu sampai berapa rumah gitu nya sampai berapa rumah yang masih disebut tetangga nah dimana kan kenalah gitu nya oleh apa yang ada oleh apa yang dimunculkan apa yang dibahas oleh Imam al-Bukhari yang mulai dari bab Allah berwasiat artinya Allah mewajibkan Allah mewajibkan kaum muslimin itulah sebutnya Allah mewajibkan untuk baik dalam bertetangga yang kemudian itu kan hal itu dimasukkan oleh Allah ke dalam bagian atau menjadi bagian dari iman kita baca lagi yang kemarin nih untuk mengingat saja nih bahwa itunya baik dalam bertetangga itu bagian dari iman yang kemarin hadisnya apa di satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga poin isinya semuanya diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dan hari akhir maka janganlah sekali-kali menyakiti tetangganya kemudian poin kedua man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia menghormati tamunya satu lagi poin ketiga di hadis ini man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukul khairon aw liyasmud barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam nah kemudian ini disebutnya menjadi su'abul iman kalau bahasa Arabnya menjadi satuan-satuan atau cabang satuan lah itunya dari iman nah berarti kan disini baik dalam bertetangga bagian dari iman kemudian menghormati tamu itu bagian dari iman kemudian satu lagi yang berkata yang baik atau diam itu bagian dari iman nah kembali ke hadis ini ini ya akhirnya inilah adab adab dalam hal hak hak tadinya Aisyah bertanya kata-kata dari Aisyahnya pun itu Imam Bukhari menyebutkan hak ul jiwar ya hak tetangga ini hak tetangga yang paling besar berartinya apalah bahasa kitanya nih ya hak tetangga yang paling yang paling besar itu adalah mereka yang rumahnya paling dekat nah di hadisnya tadinya dari redaksinya jelas menunjukkan ke arah sana Aisyah bertanya saya punya dua tetangga jika saya ingin memberi sesuatu kepada mereka itu siapa yang lebih berhak kepada tetangga mana itunya aku memberikannya Rasulullah Rasulullah menyebutkan kepada tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat ini apa namanya ya secara umum atau normatif karena kan tetangga banyak disini saja yang disebut dua terus kalau mau memberi yang lebih dekat lagi yang lebih dekat lagi yang lebih dekat lagi yang lebih dekat lagi Atunus Ejen mau kebagaian ini normatif itu maksudnya tetangga yang yang hak-hak sebagai tetangga itu yang paling besar yang mana yang pintu rumahnya paling atau yang rumahnya paling dekat ke rumah kita nah andai kita mau memberi sesuatu ya anggaplah kita memiliki sesuatu hanya memiliki ya ma rezeki lebih mungkin kita menganggap bahwa nah ini di di ada di rumah kita juga ini mungkin tidak akan habis kalau makanan mah ada mahal kada hara kabeh ke orang gak atuh sebagikan kata tangga misalnya hanya berpikir demikian hari ini kita mengasih kepada siapa? yang terdekat kemudian ada hal seperti itu lagi memberi kepada yang terdekat lagi yang terdekat lagi atau kan hiji tetangga temun gitu ini normatif gitu ya hak tetangga makanya Imam Buhri menyebutnya ini hak tetangga kalau di dalam hadisnya memang Nya Isa mengatakan saya punya dua tetangga kepada kepada tetangga yang mana kalau saya ingin memberi yang terdekat itu normatif pasti jawabannya demikian nah oleh Imam Al-Buhri itu kemudian di dalam babnya bukan soal memberi ternyata Imam Buhri memunculkan di dalam bab sekarang itu adalah hak tetangga paling besar nah nanti ada penjelasannya Ibnu Hajar Laskolani katakanlah boleh disebut hikmahnya ya mengapa dalam bertetangga karena kalau disebut tetangga semuanya juga tetangga ya kalau disebut tetangga kan semuanya sebagai tetangga tapi hak paling besar tetangga itu adalah yang terdekat ini jawaban normatif bagaimana kalau misalnya seperti barusan andai lah kitanya memiliki makanan lebih yang kalau kita lihat itunya ya tidak ada mahal kadahar kabeh mahal kurang itu mending bagikan daripada kadahar membazir dipicen mungkin kan mungkin kan satu waktu itulah kita mengalami kondisi demikian misalnya punya makanan lebih kadahar kurang kabeh ente kemudian kalau dibiarakan juga bulukan busuk dibuang kan mau bahzir kemudian kita nyatulah bagi tetangga gitu lah yang tetangga bagi tetangga kalau punya misalnya kelebihan makanan kemana kita memberikan normatifnya ke tetangga yang paling yang paling dekat itu yang didahulukan kemudian datang lagi kesempatan demikian punya makanan lebih lagi dengan kondisi yang sama kadahar kurang kabeh ente diantepkan bulukan buruk dipicen kan mau bahzir nah bagi doi kemana ya atau pirakun doi karena kan kalau disebut tetangga semuanya tetangga kan bukan hanya satu yang terdekat hanya itu hak terbesar tetangga itu adalah yang rumahnya paling dekat itulah normatifnya anehnya dengan contoh demikian kalau kita mau memberi mah ya memberi saja kepada mungkin hari ini rumah yang terdekat besok misalnya tetangga yang lain nah tapi nah iya tak karena tetangga terdekat itu memiliki hak terbesar ya harus ini kan dalam rangka juga nih ya dalam rangka berbaik dengan tetangga dalam rangka menjaga perasaan menjaga kenyamanan sebagai tetangga nggak ngirim diliwat ngirin tetangga yang lebih dekat kalau misalnya kita mau memberi sesuatu kepada tetangga yang terdekat yang terdekat malah dilewat yang terdekat dilewat tateh termasuk mengganggu kenyamanan benarnya ini di Islam itu saja mengajarkan Adam karena itu masuk akal biar bagaimanapun kalau misalnya tetangga yang terdekat sudah diberi sudah kebagian lalu kita memberi kepada tetangga yang jaraknya lebih jauh ini yang lebih dekat juga bisa memaklumi menyemburan kudu kemana nah itu ini hanya apa namanya ini imam bohori pinter telingi pinter telingi membohori kalau hadisnya ini kan soal saya punya dua tetangga jika saya mau memberi mana yang harus saya beri yang lebih dekat itu normatif kalau benar-benar redaksional artinya setiap kali memberi ini juga sama bisa mengganggu kenyamanan bertetangga diomongen lu teka bagian yang merasanya yang merasa tidak diberi merasa diabaikan merasa disepelekan merasa diremehkan merasa tidak dianggap karena yang disebut bertetangga kan bukan hanya satu rumah tetangga banyak bahkan nanti di di sini yang disebut bertetangga itu empat puluh rumah tetangga empat puluh rumah ke depan empat puluh rumah ke kanan empat puluh rumah ke kiri empat puluh rumah ke belakang tetangga sangat banyak tapi secara normatif hak sebagai tetangga yang paling besar itu adalah yang paling dekat pasti yang paling dekat ke rumah seseorang nah kita baca penjelasan dari Ibnu Hajar al-Laskolani ada catatannya juga tidak terlalu banyak karena untuk masalah pokok anggaplahnya masalah pokoknya dari hadisnya pun sudah jelas lah dari jawaban Rasulullah SAW berarti hak tetangga paling besar itu adalah yang paling dekat nah yang pertama nih hikmah mendahulukan tetangga yang terdekat lah itulahnya hikmah mendahulukan tetangga yang terdekat karena di apa di bab keberapa nih ya bab ke-30 bab sebelum ini kan bab ke-31 yang dikaitkan dengan iman gitunya baik bertetangga itu bagian dari iman di dalam hadisnya kan jangan menyakiti tetangganya disini kan umum saya yakin disini menyakiti bukan menyakiti secara fisik yang menyakiti kan bukan menyakiti secara fisik tetangganya keluar babuk warnanya wah tetangga gitu malah ayah mankana yuminubillahi falayu zi kan di hadisnya yu zi memenyakiti nah ini kan secara menyakitinya menyakiti secara umum misalnya yang tadi juga itu bisa menyakiti perasaan ya kalau misalnya setiap kali andainya kita memberi yang terdekat ya ada dalilnya gitu tapi setiap kali memberi yang terdekat yang terdekat yang terdekat yang lain tidak tidak kebagian tahu lah intinya tidak kebagian tidak diberi nah itu bisa itu menyakiti perasaannya kenapa gitu nya kenapa tidak tidak diberi kenapa tidak kebagian kenapa kadinya doi kadinya doi nah hanya kalau ini termasuknya termasuk dari jangan menyakiti tetangga gitu ya kalau mau memberi kepada yang rumahnya lebih jauh maka yang rumahnya lebih dekat jangan sampai tahu karena hak tetangga yang paling besar itu adalah rumah yang paling yang paling dekat ini kalau menurut saya ini benar-benar kelihatan namak itu jelasnya bagaimana disebutnya agung lah itu nya agung luhur nya aturan Islam itu dalam hal ini nya dalam Adam bertetangga karena biar bagaimanapun kalau apa menurut bahasa sunnah kalau berteriak yang mendengar siapa ya andai misalnya andai sedang apa namanya sedang masak kemudian membahulah mengkombor ngebeleduh betul yang mendengar teriakan kita yang terdekat pasti yang jauh ya mau itu gak gerobok lagi tarik-tarik lagi gerobok pastilah yang terdekat yang akan paling dulu menolong anggaplah itunya yang terdekat pasti yang akan paling dulu menolong nah catatan pertama nih satunya hikmah dari sabda nabi salam bahwa hak tetangga yang paling besar itu adalah yang terdekat nah hikmahnya adalah anal akroba yaro ma yad hulu baita jarihi min hadjihi eh min hadiyatin au goyriha fayata syawwafu laha bikhilafil abadi yang pertama hikmah hikmahnya tetangga yang paling dekat itu melihat apabila gitu hanya adanya apabila tetangganya itu membawa sesuatu atau membawa apa namanya oleh-oleh itu riwuk kebayang itu tapi apa namanya mungkin masih masih sering terjadi masih sangat terasa tetangga lah itunya untuk ininya yang yang hidupnya bertetangga seperti apa namanya di kampung di gang gitu hidupnya itu kan dekat beda dengan di perumahan besar yang egoismonya sudah luar biasa bahkan tetangganya sakit tetangganya mati biasanya tidak tahu tahu-tahu ada bendera kuning ini siapa yang meninggal sini gigi renung apa itu eh kejadian yang demikian kenapa banyak orang di luar ternyata ada apa gitunya di rumah yang di sampingnya ada kejadian apa dia sendiri nggak tahu mungkin untuk di apa namanya sebutan teh di kita itu di perumahan-perumahan lah kita menyebutnya dikiannya perumahan-perumahan di kompleks gitu itu sudah terjadi nah kalau yang apa namanya yang masih kental mungkinnya yang masih kental terasa gitu bertetangga itu yang hidupnya di gang di perkampungan kan itu itu suasananya masih kalau dulu kan kalau ada ya mungkinnya termasuk ada disebutnya ada bukit timuran kalau dari kejauhan saja kan suka bertanya bahaya badai kemana kehanu jauh ayo nama cek bahasa sudah nama padu irung ya hari-hari tetangga segitu padu irung disebutnya lompang hari-hari nah ini yang pertama hanya hikmahnya nih karena tetangga yang paling dekat itu bisa katakan suka itu melihat apabila tetangganya itu membawa atau membawa sesuatu membawa oleh-oleh masuk ke dalam rumahnya bisa jadi tetangga itu berharap diberi dekat tingali merupakan apa namanya tetangga yang rumahnya paling dekat itu ketingali atuh mau wakarung mau wakarung waduh mau nawan dia ayam meren sugane tuh padahal nyak resek nama gede tapi pan muli itu sabun onol diterjem padahal muli waduh ikumah nyanyi tetanggan nengalian itu nyanyi tetangga nengali itu bisa jadi apalagi kalau sering tetangga itu hebatnya balanjawa tapi sungan pernah kebahagiaan padahal orang itu beli odol penyiuk itu sikat jaman itu alah bingung jadi senaka tingali hula itu nyanyi itu soal ada bertetangga yang disebut menyakiti tetangga bukan secara fisik sebetulnya nah ini hikmah pertamanya kenapa rasulullah menyebut hak tetangga yang paling dekat itulah hak terbesar sebagai tetangga anal akroba karena tetangga yang paling dekat yaro ma yudhilu mungkinnya yaro mayudhilu baita jarihi nah karena tetangga yang terdekat itu bisa jadi dia suka melihat tetangganya itu membawa sesuatu ke dalam rumahnya jadi tetangganya itu melihat dan tahu nah apalaginya ini memang hikmah ini kan dikaitkan dengan hadisnya kan soal memberi dimana Aisyah kan menanyakan itu kan tetangga mana yang harus saya beri karena yang terdekat itu kemungkinan nah kemungkinan seperti ini melihat apa yang dibawa oleh tetangganya mereka tahu tetangganya itu membawa sesuatu mempunyai sesuatu tetang atau semua mereka menye認akan tentang tidak melihat mereka yang yang tidak menurut mereka mereka menurut mereka mereka tidak coklat tetangga aduh usahanya ini baga kadu perakuan ke bagian sungit naunggu tetangga hari soketnya benar-benar ketinggali orang kermicin cangkang kadu nah si etanya kermicin cangkang kadu seribu pokoknya kadu biasanya nyumbut kecuali telah pun ada harna di lantai lima nah tetangga melihat tetangga tahu ini tentu berbeda dengan tetangga yang jauh kemudian hikmah kedua tetangga yang paling dekat anggaplah pasti menjadi orang yang paling dulu orang yang paling cepat memberi pertolongan jika pada tetangganya itu terjadi sesuatu logikanya logikanya ini kan hikmahnya hikmah dari jawaban Rasulullah tetangga tetangga terdekat tetangga terdekat nah hikmahnya yang kedua tetangga terdekat itu logikanya mereka akan menjadi orang yang paling dulu memberikan pertolongan apabila tetangganya itu memerlukan sesuatu apalagi itulahnya yang darurat yang genting yang gawat katakanlah seperti tadi kalau misalnya kompornya meleduk kita berteriak kebakaran yang mendengarkan yang terdekat yang paling dulu menolong itu yang terdekat nah sehingga ya makanya perhatikanlah itu tetangga yang paling yang paling dekat jadi anggaplah seimbang seimbang seimbangnya begini maksudnya di saat kita memerlukan pertolongan tetangga pasti kita berharap yang paling dekatlah yang paling dulu menolong nah sementara kita hanya sendiri tidak memperhatikan itu tetangga yang paling yang paling dekat jadi seolah-olah seolah-olah kita ini menuntut hak kita sebagai tetangga tapi tidak menunaikan kewajiban kita sebagai sebagai tetangga jangan lakukan harus seimbang haknya ya gitu lah tapi kan dimana-mana juga sama sebetulnya jangan jangan dulu menuntut hak tanpa atau kalau tidak melaksanakan tidak menunaikan kewajiban atau menghukum alam gitu lah kalau orang menunaikan kewajiban haknya pasti didapatkan kalau lebih dulu lah gitu kan lebih dulu itu tunaikan kewajibannya pasti apa yang menjadi haknya itu didapatkan berarti jangan sampai menuntut haknya sebagai tetangga gitu kepada tetangga tetangganya menuntut sementara dia sendiri tidak melakukan tidak menunaikan kewajibannya sebagai tetangga nah ini hikmah yang kedua ya tetangga yang paling dekat logikanya yang akan paling dulu memberi pertolongan nah tetangga yang paling dekat itu akan menjadi yang paling dulu memberi pertolongan nah apa apa lijarihi minal mohim mati itu kalau dalam keadaan genting gawat darurat ya katakanlah kita pun kita pun sebagai tetangga ya sebagai tetangga ya kepada siapa pasti kepada yang lebih dekat dulu nah kemudian berikutnya Ibnu ini beberapa di beberapa pembahasan ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Laskolani Ibnu Abi Jamroh Al-Ihda Ilal Akrobi Mandubun bukan harus tadi makanya hak terbesar memang tetangga yang paling dekat tapi bukan artinya harus selalu kepada tetangga yang paling yang paling dekat karena tadi yang disebut tetangga itu kan banyak kalau dalam hal memberi kepada tetangga itu kan tadinya apabila yang terdekat lagi yang terdekat lagi artinya hanya itu saja yang mendapat yang kita beri sementara tetangga yang lainnya pasti diabaikan karena selalu berpikir kita anggaplahnya selalu berpikir tetangga yang terdekat yang diberi tapi juga berikutnya atau yang ini dulunya Ibnu Jamroh mengatakan Al-Ihda Ilal Akrobi Mandubun memberi kepada tetangga yang lebih dekat itu bukan harus bukan wajib tapi sunat atau ialah tadinya secara normatif apalagi dengan hikmah yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Rasulani tadi ini anggaplah mengapa tetangga terdekat mengapa Rasulullah menjawab tetangga mana yang harus saya beri yang paling dekat nah Ibnu Hajar Rasulani tadi memunculkan hikmahnya adalah tetangga yang paling dekat kemungkinan mereka melihat mereka tahu kalau kita ini memiliki sesuatu kemudian yang kedua itu kan hikmahnya tetangga terdekat itu adalah orang yang akan paling dulu menolong apabila gitu nya seseorang apabila seseorang atau di dalam rumah itu seseorang itu terjadi sesuatu yang segera memerlukan pertolongan tetangga yang paling dekat pasti yang akan paling dulu menolong nah Ibnu Jamrah mengatakan bagaimana kalau soal memberi apakah memang wajib apakah memang wajib mendahulukan yang paling dekat ternyata juga enggak sunat lah menyebutnya mandu al-ihda ilal akrobi mandubun memberi kepada tetangga terdekat itu sunat nah hanya tadi juga harus diperhatikan jangan sampai kalau kita memberi kepada tetangga yang lebih jauh tetangga yang lebih dekat tahu dan dia merasa dilewat dilewat itu nah itu jauh diberet nah itu juga nanti akan kena oleh menyakiti tetangganya ya usahakan lah usahakan seslumputan jangan sampai tetangga yang lebih dekat tahu jangan sampai tetangga yang lebih dekat tahu bahwa dia dilewat karena kita memberi kepada tetangga yang lebih jauh orang seslumputan tetangga itu ngobrol dikirim anu kusi anu aduh orang api tetangga nah dibeja beja 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 cek tetangga nanti nyaku mahawe lah cara bisa jadi kita mengatakan tetangga tetangga yang lebih dekat daya 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 supaya karena memang tidak wajib atau bisa jadi misalnya tetangga yang terdekat itu anggaplah sudah sering kita beri kemudian kita pindah memberi sesuatunya itu kepada tetangga yang lebih jauh tetap tetangga yang paling dekat merasa paling berhak sebetulnya cobalah sing apik murid etama sing apik itulah supaya jangan sampai muncul masalah supaya itu tidak itu bahaya nama supaya tidak melanggar apa yang ada di bab sebelumnya jangan sekali-kali menyakiti tetangganya bisa jadi kita tidak sadar mau memberi kepada si Anu ini tetangga yang lebih dekat merasa dilewat merasa diremehkan merasa diabaikan merasa itu kan merasa hak terbesar sebagai tetangga itu adalah saya tanpa penjelasan dari nabi juga coba saja kenyataannya di dalam bertetangga sebagai tetangga yang merasa hak tetangganya terbesar adalah yang paling dekat ke rumah seseorang nah kemudian ini satunya ya satu nih dari Ibnu Abi Jamroh Al-Ihda Ilal Akrobi Mandubun yang memberi kepada tetangga yang lebih dekat itu bukan wajib bukan masti harus tidak boleh tidak itu sunat termasuk lebih baik memang yang terdekat tapi bukan harus selalu ke sana kan bukan harus selalu ke sana atau juga begini kalau misalnya kita mau memberi ke apa nganggaplah 4-5 rumah misalnya dahulukan yang paling dekat berarti dahulukan tetangga yang paling yang paling dekat kalau dari yang paling jauh muncul juga nantinya bukan ditunggu dihulak harus benar-benar adab diatur oleh Islam dahulukan tetangga yang paling yang paling dekat kemudian itu berdasarkan jaraknya kepada yang lebih jauh lebih jauh lebih jauh lebih jauh kalau didahulukan itu iya guys ngomong dihulak dari orang poho dikomomun gitu poho teka beri nupang dekat tapi omong di wai padahal kita kan tidak bermasuk demikian itu termasuk adab maka dahulukan yang rumahnya paling rumahnya paling dekat kemudian berikutnya li anal hadiyata fil asli layasat wajibatan karena memberi hadiyah kepada tetangga itu pada dasarnya bukan sesuatu yang wajib yang memberi hadiyah kepada tetangga itu bukanlah wajib falayaku notartibu fiha wajiban maka urutannya pun itu tidak urutannya pun itu bukan perkara yang urutan jarak tetangga maka urutan jarak tetangganya pun bukan hal yang wajib sekali lagi ini berertinya jadi kalau mau memberi sesuatu kepada tetangga yang jaraknya lebih jauh ya boleh saja silahkan hanya jangan sampai tetangga yang jaraknya lebih dekat merasa tegenah tegenah gitu jadi diliwatnya dari itu jauh di bere itu harus dijaga harus diperhatikan berarti kalau saya melihat bahwa benar Islam itu benar-benar itu dalam hal ini karena pada dasarnya tadi kan manusia itu makhluk sosial manusia itu hidupnya berkoloni tanpa aturan agama pun ada tata krama bertetangga pasti ada kan pasti ada pasti diperlukan Islam mengatur sedemikian rupa gitu nya sampai kepada yang intinya tadi ada dua lah intinya ya yang pertama berdasarkan ayat Al-Quran Allah mau wajibkan baik dalam bertetangga yang kedua di dalam di bab yang terakhir sebelumnya yang bab ke-31 ternyata gitu kan baik dalam bertetangga itu itu sudah Allah masukkan menjadi bagian dari iman barang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan sekali-kali menyakiti tetangganya dengan cara apapun berarti Allah kalau dulu mungkin suasananya situasinya akan terus berubah kalau dulu lah entah tahun 80-an mungkin 70-an 80-an belum sepadat sekarang hanya bertetangga kalau sekarang sudah padat kalau mau perluasan rumah ke atas sekarang ke atas lantai 2 lantai 3 kalau dulu kan rumah masih jarang tersebut pipir ayah pipir halaman samping rata-rata dulunya sekitar tahun sekian itu kalau rumah itu ada halaman depan ada halaman belakang itu ada pipir ada halaman samping nah dulu itu banyak karena cukup luas cukup luas tanahnya ada lahan kalau dulu banyak itu yang melihara ayam sebelum ada ayam ayam negeri ayam negeri itu tahun sebarah kalau dulu saya masih ingat yang mengalami itu sebelum ada ayam negeri rumah-rumah dengan tanah yang cukup luas punya punya banyak yang ngerukut hayam itulah nah itu telah ada hayam karena kayak hayam tetangga itu melakpare karena harinya hayam tetangga itu bingung tetangga itu sebenarnya dipotongkan itu itu termasuk mengganggu 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 hidup hidup di lingkungan yang sayang istri ayah gitu tapak kurenan ayah gitu kalau sekarang kan rata-rata gang itu sudah pakai pelur semen dulu kan tanah kalau dulu tanah dulu megang arena main klereng jadi tanah itu bahwa di poces kotak main poces main poces kotak segitiga gitu main poces sekarang gak susah ayah yang terasa mengganggu itu itu ngikut ucing aduh ampun ya kalau dulu itu kucing kalau buang air besar kan gali tanah kemudian dikubur di ayah aduh nalah amro di neluhuran semen poces ayah nalah amro di neluhuran semen yang nger ngikut ucing tidak waktu kucing buang air besar dititahkulin dikaluar luar tidak disediakan di rumahnya sendiri justru kan mestinya berpikir ini kalau buang air besar dimana saja tetangga kaganggu enggak ayah dikaluar dikaluar jadi dikaluar dikaluar ayah begitu dikaluar dikaluar jadi di teras orang di jalan di jalan di di jalan jalan di jalan di teranggu di satulah tetangga terganggu dua lingkungan itu kan jadi kotor kemudian tidak sehat pastikan banyak kotoran itu nung jalan bodak ulin ke tincak berlumpatan ke bawah ke imahan ah pokok nama coba gitu kalau dengan berpikirnya kalau berpikir seperti ini jangan sekali kali menyakiti tetangga kan tadi kan dengan hal apapun jangan sekali kali itulah tetangganya merasa tadi tidak nyaman merasa tidak tentram itu merasa tersakiti gaya tersakiti jadi terkena itu ayat itu masih terngiang saya memang dikeluarkun jadi dijerok di pahingan di gang itu di jalan di gang itu banyak memang yang itu yang senang namun merupuk bagian tetangga merupuk di tetangga di jalannya di bersih bisa jadi tetangga kalau tetangga memikir ini tidak sehat ini tidak sehat lingkungan jadi kotor itu menggugut orang nomor sihan tetangga itu menggugut orang nomor sihan itu 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 ternyata itu tadi masalahnya bahwa manusia itu makhluk sosial yang hidupnya itu berkumpul kan bermasyarakat berkoloni tanpa aturan agama ampun perlulah ada aturan gitu kan tata krama bertetangga kita ini beruntung sebetulnya sebagai orang islam dimana Allah memberikan ini adabnya apabila dijalankan dapat pahala bukan hanya sekedar nyaman bukan hanya sekedar nyaman baik dengan tetangga kan enak baik dengan tetangga bukan hanya itu tapi ada pahalanya ada pahalanya apalagi yang pertama tadi kan perintahnya langsung berupa ayat Al-Quran tadi surat An-Nisa 36 kemudian kemudian bagaimana 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 seseorang bertetangga itu ternyata itu kan implementasi dari iman yang ada di dalam dirinya itu kan menggambarkan bisa jadi barometer keimanan seseorang yang berikutnya yang berikutnya tadi dari Ibnu Jamroh demikian bahwa memberi hadiah hadiah sebutannya memberi hadiah memberi sesuatu kepada tetangga yang paling dekat itu bukan hal yang wajib sunat lah tadinya artinya boleh tidak melanggar tidak salah apabila kita memberi sesuatu kepada tetangga itu malah kita memberi yang jaraknya lebih lebih jauh hanya itu harus diperhatikan jangan sampai tetangga yang lebih dekat merasa haknya diabaikan tetangga yang lebih dekat itu merasa itu haknya diabaikan nah jika memberi kepada tetangga itu tidak wajib pada asalnya yang memberi kepada tetangga itu tidak wajib nah maka dalam hal memilih urutan urutan apa memberi kepada tetangga itu juga bukan hal yang wajib mendahulukan yang paling yang paling dekat nah kemudian berikutnya nih ini ke ini Imam Al-Bukhari ini apa namanya memunculkan kesimpulan dari hadis ini wahyu'khozu minal hadisi annal akhza fil amali bimahuwa a'la awla wah ini ibn Haji Roskolani ini banyak kesimpulan kesimpulan yang di luar dugaan gitu loh kok kesimpulannya bisa gitu dari hadis ini disimpulkan seperti ini tapi benar tentu saja diambil dari hadis ini artinya disimpulkan dari hadis ini annal akhza fil amali bimahuwa a'la awla bahwa mengambil amal yang lebih utama itu adalah lebih baik nah coba kesimpulan ini kesimpulan secara umum bukan soal bertetangga saja bukan soal memberi saja ibn Haji Roskolani menyimpulkan gitunya dari hadis ini wayu khudu minal hadisnya diambil atau disimpulkan dari hadis ini bahwa mengambil mengambil amal yang lebih tinggi amal yang lebih utama itu lebih baik pikiran kesimpulan dari hadis ini tapi kesimpulan yang bikin dari hadis ini diambil atau disimpulkan dari hadis ini mengambil amal yang lebih tinggi yang lebih baik yang lebih utama itu lebih baik kesimpulan itu dari mana kesimpulan demikian dari hadis ini pikiran masing-masing dari hadis seperti ini imam ibn hajar Roskolani memunculkan kesimpulan yang demikian ini jalan pikirannya anggaplahnya jalan pikiran ibn hajar Roskolani jadi sebetulnya karena tetangga kan banyak yang disebut tetangga kan banyak dari hadis ini hak terbesar itu adalah tetangga yang paling dekat itu kan intinya di hadis ini menunjukkan bahwa hak sebagai tetangga terbesar itu adalah yang rumahnya paling yang paling dekat nah Rasulullah ditanya kalau saya mau memberi kepada tetangga yang mana gitu kan kalau saya mau memberi tetangga mana yang harus saya beri yang terdekat itu kan jawaban Rasulullah beri tetangga yang terdekat kan tadi hak terbesar seorang tetangga itu kan yang paling yang paling dekat makanya Rasulullah SAW ketika ditanya demikian mana yang tetangga mana yang harus saya beri yang terdekat artinya kan itu yang terbaik karena hak terbesar tetangga itu adalah yang terdekat jarak rumahnya bagaimana kalau kita memilih kita memilih kita memilih tetangga yang jaraknya lebih jauh salah gak kan sama-sama tetangga kan sebetulnya ada yang salah gak kalau kita memberi sesuatu itu kepada tetangga yang yang lebih yang lebih jauh tidak ada yang salah karena kan sama-sama tetangga hanya yang lebih baik yang lebih utama dahulukan tetangga terdekat karena hak tetangga terbesar itu yang rumahnya paling paling dekat dari hal seperti itu Ibn Hajar Alaskolani memunculkan kesimpulan kesimpulannya secara umum bukan Ibn Hajar Alaskolani kesimpulan yang ini artinya apabila ada satu amal yang satu lebih utama dari yang lain tentu kalau mengambil amal yang lebih utama itu lebih lebih baik nyata Ibn Hajar Alaskolani muncul kesimpulan segakianya ini di luar berarti di luar soal tetangga di luar soal memberi ini secara umum kalau ada dua amal yang satu lebih utama dari yang lainnya maka mengambil yang lebih utama itu kan lebih baik dibandingkan dengan yang abdul dan mafdul contoh nama kiyo kalau untuk laki-lakinya belum lama juga kan pembahasannya dalam di dalam sholat hadis yang ini ketika Rasul Rasul sholat tarawih ini kan bulan ramadhan ketika Rasul sholat malam di dalam masjid Rasul membuat sebuah bilik baru-baru ini hadisnya belum lama di dalam masjid membuat sebuah ruangan atau bilik dipakai hijab berenan tapi kan tidak tinggi sehingga ada sahabat yang melihat Rasul sedang sholat malam mungkin sedadang jadi terlihat Rasul sholat kemudian banyak sahabat yang bermakmum Rasul di dalam bilik para sahabat bermakmumnya dari luar bilik tersebut oh ini bab kemarin bab antara imam dan makmum itu terhalang antara imam dan makmum terhalang oleh sesuatu kalau gak salah Hasan al-Bisri mengatakan tetap saja berjamah meskipun terhalang oleh sebuah sungai kemarinannya asal masih bisa jelas komando dari imamnya bisa terdengar artinya makmumnya bisa mengikuti sholat imam nah saya ingat di ujung hadis tersebut ketika hari keberapa yang 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 mau berjamaah dengan Rasul itu makin banyak nah Rasul kemudian menyamberakan sholatlah kalian di rumah kalian sholat terbaik seseorang itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib sholat baik seorang atau laki-lakinya sholat terbaik laki-laki itu di rumahnya kecuali yang yang wajib artinya sholat-sholat yang sebetulnya bisa di rumah ya lebih baik di rumah nah disini berarti ada yang lebih utama kan sholat sunat lebih utama di di rumah di masjid tidak salah di masjid juga benar gitu kan hanya lebih baik lebih utama dalam hal ini berarti pahalanya lebih lebih besar mau pilih yang mana ya tentu di rumah karena itu lebih utama pahalanya lebih besar kecuali yang semacam ini misalnya pernah juga ini kan ada ada pertanyaan begini tahjir 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 itu kan pergi ke masjid untuk sholat berjamah untuk sholat wajib berjamah pergi ke masjid untuk sholat berjamah perginya itu atau datang ke masjidnya itu sebelum waktu sholatnya datang mungkin beberapa menit lah sebelum azan kita mungkinnya beberapa menit sebelum azan sudah datang ke masjid apabila melakukan demikian itu kan wudhunya di rumah beratinya wudhunya di rumah wudh di rumah kalau demikian kan pasti selalu bisa syukur wudhu wudhu di rumah syukur wudhunya di rumah kemudian pergi ke masjid lalu tahiyatul masjid itu kan tahjir nah kalau sholat zuhur bagaimana karena sholat zuhur itu kan ada kobla kobla zuhur mending kobla zuhur di rumah tapi tidak tahjir tapi kan tidak tahjir sebenarnya karena kobla zuhur ini kan baru apa sebutnya baru boleh dikerjakan setelah masuk waktu zuhur berarti ketika azan kita masih di rumah setelah menjawab azan barulah kita kobla zuhur di rumah beres kobla zuhur di rumah karena misalnya ini berpikir rawatib kan sholat sunat secara umum tadi lebih baik di rumah kita kerjakan di rumah tapi jadi tidak tahjir kan bisa jadi datang ke masjid berjamaah sudah dimulai jadi mas bu mending tahjir sholat rawatib kobla zuhur jadi masjid atau kobla zuhur nya di rumah tapi mas bu datang ke masjid mending mana coba kalau secara umum tadi kan sholat rawatib lebih baik di rumah nah hanya kan kalau di rumah maka gitu tahjir keutamaannya banyak dan kalau tahjir kan banyak amal yang bisa dilakukan tadi kan syukur luduh nya kemudian apa namanya tahiyatul masjid karena masuk ke masjid pastikan yang namanya tahjir datang ke masjid kan belum waktu belum azan tahiyatul masjid pasti kebagian kalau sholat zuhur eh kobla zuhur nya di rumah tahjir enggak datang ke masjid mas bu banyak juga amal yang terlewatkan lebih utama mana ya secara umum sholat sunat lebih baik di rumah tapi dengan sholat zuhur di rumah itu apalagi kalau sampai begitu sholat kobla zuhur di rumah kemudian berangkat ke masjid datang ke masjid mas bu apa tiap hari mau begitu mas bu nah para sahabat pun para sahabat tahu enggak kalau rawatib itu lebih baik di rumah ya iya tapi kalau yang rumahnya jauh jadi zaman rasuluh itu sahabat itu bukan hanya yang dekat ke masjid nabawi kan yang sholat yang apa namanya yang ikut berjamaah yang rumahnya jauh juga ikut berjamaah bahkan ada yang mengeluh kan sahabat yang mengeluh rasuluh saya akan pindah saja biar mudah kalau berjamaah jangan kata rasuluh karena tiap langkah kamu itu oleh haloh dihitung orang yang rumahnya lebih jauh ke masjid kalau berjamaah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang rumahnya nempel ke masjid atau berjamaah atau kira-kira menjauh datang dan bukan sebagai alasan itunya jarang itulah contohnya normatif juga rawatif lebih baik di rumah iya karena itu sholat sunat tapi kan barusan kondisinya berbenturan dengan tahjir itu juga sangat ditekankan oleh rasul nah dimana orang yang suka tahjir itu salah satu dari tujuh macam tujuh kelompok orang yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat lebar kan sangat disayangkan kalau ini diabaikan dengan lebih memilih rawatif di rumah tapi tahjir enggak setiap datang mas bukuah jangan kalau begitu ini kesimpulan Ibn Hajar Al-Solani dari hari sini seperti barusan penjelasannya karena Ibn Hajar Al-Solani disini menyimpulkan secara umum bukan yang hanya berkaitan dengan bertetangga bukan hanya dengan kaitan dengan hal memberi mengambil memilih amal yang lebih utama yang dikatakan lebih utama tentu itu lebih baik dibandingkan dengan memilih amal yang lainnya kemudian satu lagi aduh kesimpulan ianya takdimul ilmi alal amal tak iya Ibn Hajar Al-Solani pinter pisahan Ibn Hajar Al-Solani ini kesimpulan kedua takdimul ilmi alal amal ilmu harus lebih dulu daripada amal ialah masa beramal kalau tidak ada ilmunya ilmu ilmu lebih dulu dibandingkan dengan dengan amal dari mana kesimpulan itu diambil Aisyah bertanya dulu ilmunya sebelum dia beramal eh tetakan kesimpulan dari situ Aisyah mengatakan saya punya dua tetangga kalau saya mau memberi mana yang harus saya dahulukan nah ini kan Aisyah bertanya dulu ilmu sebelum Aisyah itu melakukan sesuatu memberikan dalam hal ini nah ini kesimpulan secara umum begitu ke pangih ke pangih ke konok artinya tidak tidak sebatas soal khusus terkait dengan ketetanggaan dengan soal memberi Ibn Hajar Allah kalau ini mengambil kesimpulan secara umum untuk hal apapun sama harus ilmunya dulu baru beramal karena kalau beramal dulu tanpa ilmu berartinya ilmunya kemudian ini amal akan dihisap kalau beramal lebih dulu tanpa ilmu tidak akan ada yang benar beramal tanpa ilmu itu salah meskipun salah meskipun meskipun yang diamalkannya itu sejalan dengan ajaran islam tapi kan bukan mengamalkan ajaran islam kebenaran itu salah kesimpulannya luar biasa takbimul ilmi alal amal benar kalau saya pikir pintar pisan ibn hajar Allah sekolah ini mengambil kesimpulan yang dibuat secara umum secara general itu memang masalah ilmu dulu barulah beramal berdasarkan ilmu kesimpulan ini diambil dari mana Aisyah bertanya dulu sebelum dia memberi kepada tetangga saya punya dua tetangga tetangga mana yang harus saya beri yang terdekat itu ilmunya dari Rasul berarti kan Aisyah kemudian tahu kan kalau memberi harus kepada yang mana bukan saya sudah memberi kepada tetangga yang lebih dekat saya benar atau salah etama amal hal no etama kakara nanya benar salah mau dijawab salah mau dijawab salah mau nanya dikasih etak tepuk ini pelajaran sangat penting bahkan ada ini di antara ciri ini kemarin juga saya sampaikan di antara ciri keyahudian itu adalah kalau yang benar itu yang sesuai keinginan yahudi itu benar kalau sesuai dengan dengan keinginan mereka salah satu ciri bukan ke yahudian berarti apa namanya kalau artinya kalau kita melakukan kenapa jadi seperti mereka itu artinya kenapa menjadi seperti mereka atau mengikuti mereka di antara ciri keyahudian itu adalah kalau yang benar itu yang sesuai dengan keinginan nah mestinya seperti ini ilmu dulu baru beramal berdasarkan ilmu ini lu 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 sekolah ini memunculkan kesimpulan demikian itunya dari Aisyah bertanya saya punya dua tetangga kalau saya memberi kepada tetangga yang mana nah ini Aisyah cari sebutlah Aisyah mencari ilmunya dulu setelah dijawab oleh Rasulullah yang lebih dekat rumahnya ke rumah kamu nah ilmunya sudah jelas sekarang kan Aisyah bukan saya sudah memberi kepada tetangga yang lebih dekat benar gak yang saya lakukan eh cek nabi itu beramal kalau benar itu kebetulan kalau salah bohongan artinya kalau salah ya bohongan atau beramal tanpa tanpa ilmu terus itu dua satu di ini yang terakhir ada ini penjelasan tentang yang disebut tetangga itu yang mana ada ada juga sih riwayat disininya yang menerangkan ini adalah diantaranya nih yang tetangga yang disebut tetangga gitu ya berbeda-beda karena dari Rasulullah S.W. sendiri berarti tidak ada apa namanya hal yang pasti dari Rasulullah tetangga itu berapa rumah berapa rumah apa namanya yang masih disebut sebagai tetangga nah berbeda-beda diantaranya datang dari Ali bin Abu Talib Ali bin Abu Talib mengatakan kalau kamu berteriak mereka yang bisa mendengar teriakan kamu tetangga coba 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 artinya ini kan bukan juga hal yang pasti kira-kira kita bisa menjimpulkan kira-kira suara kita itu akan sampai ke berapa rumah itulah memperkirakan demikian ada juga yang mengatakan nah ini yang luar biasa nih orang yang sholat berjamaah subuh bersama kamu tahe tetangga ini ada tapi ini kan bukan hadisnya bukan dalil makanya tadi tidak ada yang pastinya dari Rasulullah tidak ada diantaranya Ali bin Abu Talib mengatakan tadi jika kamu berteriak kira-kira suara kamu sampai ke rumah yang keberapa tahe tetangga malasak itu nah ada juga ini luar biasa sambil dikaitkan dengan sholat subuh orang yang sholat subuh berjamaah bersama kamu film masjidi di masjid bahwa jarun itulah tetangga kumah orang yang berjamaah malah batur berjamaah orang yang mentuh orang menarik ngitung tetangga sebera ima sahawai sahawai di masjid orang berjamaah jadi orang dianggap tetangga kebatur kemudian Aisyah mengatakan haddul jiwari arba'una daron min kulijani bin tetangga itu adalah 40 rumah ke semua arah artinya ke depan 40 rumah ke belakang 40 rumah ke kanan 40 rumah ke kiri tapi tetap sekali lagi ini bukan dalil bukan ketetapan bukan nabi yang menetapkan demikian sehingga bermacam-macam tadi kalau albin abu tolimah ya kira-kira yang mendengar suara kamu kalau berteriak sampai mana sampai rumah keberapa itu tetangga ada lagi yang ya lihatlah kalau selat subuh yang berjamaah nah itu tetangga kamu ada lagi Aisyah mengatakan 40 rumah nah kurang lebih itulah yang bertetangga memang tetangga bisa bisa apa bisa banyak gitu bisa jauh kalau sekarang susah sakit ungar eneng gitu tadi setenggana gering apal ini 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 yang itu tadi kebagian etanabunggul kebagian etanabunggul kebagian babersih aduh ampun kebagian babersih berikutnya sudah habisnya berarti ini anda bertetangga imam bohri di dalam kitabul adab ini bab berikutnya itu kulum ma'rufin sodakoh setiap kebaikan itu adalah sodakoh yang nanti kita kisih kisih setelah itu kemudian bab toibul kalam ini imam bohri ini ucapan yang baik